Waktu saya sekolah ke Inggris sebagai student, saya sudah bawa anak-anak saya dan saya sangat menikmati memberikan horizon yang baru, yang lebih luas kepada mereka. Nah, sesudah saya kembali dari Inggris, anak-anak saya pergi ke sana, karena perasaan saya seperti saya mengembalikan mereka ke habitatnya semula. Karena selama tinggal di Inggris, perlahan-lahan kami merasa bahwa itu adalah home kedua. Sehingga ada istilah bahwa mari kita pergi, kapan kita pulang lagi ke Inggris. Jadi, Inggris sudah merupakan home bagi kami. Kalau ditanya mengenai perasaan saya, ya perasaan saya seperti mengirim mereka kembali ke home yang kedua. Kepada orang tua yang anaknya mungkin sekolah di Inggris, Mungkin saya bisa berbagi bahwa menyekolahkan anak di Inggris adalah investasi yang tidak ternilai dan juga mengekspos anak-anak kepada suatu culture yang lebih matang, lebih tercatat dan lebih santun. Karena orang Inggris sekarang di Pulau Britin, ternyata sudah mapan dan hidup berkesantunan. Jadi, jangan khawatir, anak-anak Anda akan berada di satu tempat yang bagus, tenteram, yang layak untuk belajar. Dengan dicanangkannya globalisasi, maka saya mengatakan kepada anak-anak bahwa mulai detik itu kampung kamu adalah dunia. Dan salah satu step untuk mewujudkan itu adalah bersiap untuk menjadi warga dunia. Antara lain, kuasailah bahasa yang dibicarakan, dipakai di seluruh dunia, bahasa Inggris. Jadi, harapan saya, sesudah berpendidikan atau mengenyam pendidikan di UK, jadikanlah dunia jadi kampung alaman Anda. Indonesia tetap tanah air Anda, tetapi Anda bisa hidup di mana saja.